Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Di video hari ini saya ingin berbagi resep ide jualan yang simple, unik, tapi banyak banget yang gak tau ya Kalau ternyata tahu dan daun singkong bisa dijadikan ide jualan jajanan gorengan seribuan Hasilnya banyak, modalnya tipis, dan juga pastinya peluangnya ini sangat besar karena masih banyak yang belum tau Ini cocok banget nih dijadikan peluang bisnis ya, jadi gak hanya sekedar makanan rumahan Tapi ini bener-bener bisa dijadikan ide jualan ataupun menu tambahan di dapurmu Nah ini langsung aja kita ambil singkong yang bagiannya bagus ya teman-teman Ini udah kita petik, ini saya pakai kurang lebih 2 ikat besar, teman-teman boleh pakai lebih banyak Kemudian cuci bersih dan sisikan Kemudian kita rebus air hingga mendidih Setelah itu masukkan daun singkong yang udah kita petik-petik tadi dan sudah dicuci Selanjutnya langsung aja kita masukkan baking soda atau soda kue Soda kuenya ini kita masukkan secukupnya kurang lebih 1 sendok teh atau sesuai selera Kemudian tambahkan garam sebanyak 1 sendok makan Tujuan kita pakai kedua bahan ini supaya lunak dan tidak pahit ya Tidak ada rasa getirnya lagi nanti Ini langsung aja kita rebus sampai tanak ataupun lunak Kemudian bisa langsung diangkat ya kalau udah matang Jangan lupa kita peras sampai benar-benar kering Karena air rebusannya ini pahit banget ya teman-teman Jadi saran saya diperas benar-benar sampai kering ya Nah ini contoh yang udah kita peras lalu kita sisikan Kita pindahkan ke dalam mangkuk Kemudian kita langsung uraikan atau teman-teman bisa potong-potong menjadi ukuran lebih kecil ya Supaya lebih gampang Kemudian kita siapkan 3-4 kotak tahu putih Kemudian hancurkan menggunakan garpu dan tinggal kita campurkan aja kedua bahan ini Bersambung selamat menikmati nah kita campurkan lalu sambil kita remes-remes nanti ya sampai semuanya tercampur merata jangan sampai tangan kita masih kotor ya jadi harus dicuci bersih ini langsung aja tambahkan 1 saset roiko ayam atau kaldu bubuk kemudian tambahkan setengah sendok teh ataupun setengah bungkus dari lada putih atau merica bubuk agar lebih wangi tambahkan sejumput garam kurang lebih 4 sendok teh dan juga gula pasir sebanyak setengah sendok teh lanjut kita aduk-aduk semua bahan kepal-kepal semuanya kepal-kepal seukuran bola bekel ataupun bola lebih ya sesuaikan dengan harga jual di daerah masing-masing tuh hasilnya seperti ini cantik banget dan nantinya pasti super wangi dua 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 d selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah sudah cukup matang langsung aja yuk kita angkat dan juga tiriskan sekarang mari kita coba wow hasilnya crispy dijamin enak banget dan super gurih selamat mencoba